Dan ini, sungguh berat tugas Ayu Tingting menjadi seorang ibu sekaligus ayah. Sebagai orang tua tunggal, Ayu harus pandai-pandai membagi waktu antara bekerja dan mengurus anak semata wayangnya, Bilkis Humairah Razak. Selain tak lepas dari perhatiannya, Ayu memberikan berbagai aktivitas buat Bilkis seperti les mengaji, balet, dan bahasa Inggris. Guru yang mengajar menjadi media untuk mengetahui perkembangan putri semata wayangnya ini. Bilkis memang ada les, ada ngaji, ada les balet, sama tambahan les bahasa Inggris. Kebetulan untuk kemarin saya nggak bisa ngambil rapot karena saya syuting pagi. Jadi, apa namanya, yaudah, ya. Tapi sempat ketemuan sama orang tua murid sebelum ngambil rapot, ngomongin kelanjutan sekolahnya gimana, gitu. Dan alhamdulillah sih sejauh ini laporan buat Bilkis bagus. Tak melulu aktivitas yang membutuhkan perhatian secara khusus, mengingat Bilkis yang baru berusia 3 tahun. Saat saat liburan, Bilkis bisa dengan bebas menikmatinya. Mengingat putrinya yang masih berusia 3 tahun masih membutuhkan banyak waktu bermain, Ayu pun sadar saat masuk liburan, ia pun memberikan waktu berlibur buat Bilkis. Kalau sekarang saya lagi nggak kasih belajar karena dia lagi liburan. Maksudnya, lagi libur nih. Kemarin habis ambil rapot, jadi nggak apa-apa lah. Lagi main-main sebentar, kalau udah mulai masuk sekolah lagi, baru mulai belajar lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.